Dan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah intil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya pasca orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam baik suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kaming-kaming domba dan berpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cabuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci, dengan semua kaming domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus, bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan daku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombaklah baik Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan baik Allah, ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya, Bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kita bersuci, Dan akan perkataan yang telah di ucapkan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, Dan tegung melaksanakannya. Sabda Tuhan yang berjalan, Berbahagia orang yang mendirikan kami. Pada suster, bapak ibu, saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Pada pesta pemberkatan basilik latiran, Dan kita memperingati salah satu pelindung gereja kita ini, Santu Theodorus, Marilah kita memaknai kembali arti gereja, Secara jasmani, Dan arti gereja secara rohani. Selitera yang telah kita dengar dalam Injil, Menunjukkan dua makna gereja, Baik Allah, Di satu sisi sebagai sebuah gedung fisik, Tetapi di sisi yang lain sebagai pribadi. Baik Allah adalah tempat dimana orang-orang berdoa, Dan kalau di Yerusalem, Baik Allah itu ada di seputar atau di dalam tembok ratapan. Di dalam baik Allah itulah orang menyampaikan persembahan kepada Allah, Dan menurut cerita, Di dalam baik Allah itulah pertama kali Abraham hendak mengurbankan Issa, Sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah, Dan kalau orang ke Tanah Suci atau ke Yerusalem, Pasti selalu mampir ke baik Allah. Untuk kita, Gereja adalah baik Allah, Tempat dimana Allah hadir untuk menampakkan diri kepada kita, Untuk berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan kita, Dan apalagi, Kalau di dalam gereja itu ada tabernakel, Berarti, Disanalah, Secara simbolik, Allah hadir untuk diam di antara kita. Kita memiliki gedung gereja yang bagus, Dan entah karena apa, Kita merayakan pesta pemberkatan Basilit Lateran, Juga bersamaan dengan pelindung, Yang kita akui sebagai pelindung gereja kita, Santa Theodore. Tentu ini punya arti dan makna, Karena gedung gereja ini, Bukanlah sebuah bangunan fisik yang tampak indah dan megah, Karena yang paling penting adalah, Pribadi-pribadi kita umat beriman, Yang tampak indah dan megah, Karena kerohanian. Itu jauh lebih penting dari sekedar sebuah bangunan. Tapi bagaimanapun, Bangunan fisik gereja adalah tempat suci, Tempat kudus. Dan itulah alasan kenapa Yesus sangat marah, Ketika melihat orang-orang salah menggunakan baik Allah, Untuk tempat bisnis, Untuk ladang bisnis. Sesuatu yang tak dapat kita ingkari, Dan juga tak dapat kita sangkali, Bahwa kadang-kadang gereja, Kita jadikan sebagai lahan bisnis. Ada banyak proyek gereja yang, Kemudian kita menemukan cerita tidak bagus, Itu mungkin karena kita lupa, Kalau kita membangun tubuh mistik Kristus. Itu juga karena kita lupa, Karena kita membangun bangunan rohani, Bukan bangunan biasa. Sikap Yesus yang sangat marah, Terhadap orang-orang yang salah menggunakan baik Allah, Kiranya menjadi sebuah pembelajaran, Untuk kita, Menyadari bahwa ketika kita masuk ke gereja, Kita bertemu Tuhan. Kita ingin bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui sabda. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dan gereja adalah tempat terbaik, Untuk kita berdialog dengan baik dengan Allah. Apalagi itu, Bila dilakukan dalam ekaristi. Sebagus apapun bangunan gereja, Tentu tidak hanya sebuah hiasan semantah. Karena yang paling penting, Di dalam bangunan gereja yang bagus, Kita perlu membangun kerohanian yang bagus. Iman yang bagus. Karena gereja bagi kita, Yang paling penting adalah, Tubuh kita sendiri. Pribadi kita sendiri. Dan itulah yang ditujukan oleh Yesus, Ketika dalam bagian akhir Injil, Ia mengatakan kepada orang-orang, Rombaklah baik Allah ini, Dan dalam tempoh tiga hari, Aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksudkan Yesus adalah, Dirinya sebagai bangunan gereja yang hidup. Yang walaupun mati, Hari ketiga ia akan bangkit. Dan itulah gereja yang sebenarnya, Yaitu Kristus. Dan kita adalah, Anggota tubuh mistik Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, Penting untuk kita menyadari kembali, Arti dan makna gereja, Sebagaimana yang sudah diajarkan, Oleh dokumen konsilifatikan kedua. Kalau tidak salah itu ada empat. Paling penting agar gampang kita ingat, Makna dan arti gereja itu selalu terkait, Dengan tiga pribadi Allah. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Maka definisi pertama gereja adalah, Persekutuan umat Allah. Yang sedang bersiarah, Menuju surga. Yang kedua, Terkait dengan Yesus. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Kita adalah anggota-anggota dalam satu tubuh. Makanya untuk menjaga dan memelihara gereja, Yesus memberikan tubuhnya kepada kita, Dari satu posti dipecah-pecahkan, Lalu dibagikan. Karena kita hidup dari satu tubuh Kristus, Dan menjadi anggota gereja, Berarti menjadi bagian penting dari tubuh mistik Kristus. Dan yang ketiga itu, Gereja adalah baik roh kudus. Tempat dimana roh kudus itu hadir untuk kita. Dan semua sakramen-sakramen gereja, Itu menganugerahkan roh kudus kepada kita. Maka ketika kita ke gereja, Kita menyembah roh kudus. Kita bersatu dalam roh kudus. Dan gerejalah tempat terbaik, Untuk kita bersatu dalam roh. Maka sering saya, Mengkritisi kelompok-kelompok doa, Yang misalnya mengakui, Punya roh kudus lebih, Tapi tidak ke gereja, Itu penyesatan. Karena gereja yang memiliki roh kudus, Bukan kelompok doa khusus. Bahkan petugas-petugas gereja pun, Ditabiskan dalam roh kudus. Jadi kalau kita betul gemar, Terhadap roh kudus, Dan pingin dipenuhi roh kudus, Jangan lupa ke gereja. Karena gereja adalah, Ba'it roh kudus. Dan yang terakhir itu, Gereja adalah komunium. Artinya, Persebutuhan cinta. Kenapa? Kalau ke gereja, Kita terima komunium. Artinya, Kita ingin, Menjadi bagian dari persebutuhan, Dalam bapak putra dan roh kudus. Dan itu dilambangkan, Dengan menerima komunium. Maka bapak ibu saudara-saudari, Kalau kita menerima komunium, Berarti kita mengambil bagian, Dalam tubuh Kristus, Bukan untuk memecah belah. Bukan untuk kita tercerai berai, Tapi untuk tetap menyatu dalam Kristus. Makanya, Agak aneh, Kalau orang terima komunium, Lalu mencintakan, Perpecahan di dalam gereja. Itu aneh. Karena gereja adalah, Komunium. Persekutuhan cinta, Orang-orang yang percaya kepada bapak, Dalam Yesus dan roh kudus. Bapak ibu, Kita juga perlu menyadari, Bahwa gereja adalah, Mata air sejati, Yang selalu mengalir, Kedalam diri dan hidup kita, Untuk menumbuh kembangkan hidup kita. Yang dalam bahasa, Nabi Yeshikian, Dalam bahasa pertama, Seorang malaikat, Melihat air mengalir, Dari sebuah sumber, Dari gerbang suci. Dan, Kemana saja air itu mengalir, Tumbuh-tumbuhan hidup, Bertumbuh dan berkembang. Dan, Pohon-pohon itu, Akan menjadi makanan dan obat. Dari air yang mengalir. Dan, Di dalam gereja, Kita meminum, Darah Kristus, Yang tercampur dalam air. Yang keluar langsung dari lambungnya, Ketika ditombaki serdadu. Dan, Air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus adalah, Simbol sakramen-sakramen gereja. Dan, Setiap kali kita menerima sakramen dalam gereja, Kita sedang menimbang air kehidupan, Untuk menghidupkan dan menyumbuhkan kita. Permandian, Ekaristi, Perkabinan, Dan, Empat sakramen lain yang kita terima. Itu adalah, Air-air kehidupan yang kita terima, Untuk menumbuh kembangkan kita, Menjadi pohon yang hidup, Dan berdua, Bisa menjadi makanan untuk orang, Dan bisa menemukan orang. Apalagi, Menurut Santu Paulus dalam bahasaan kedua, Kita itu ladang, Ladang Tuhan. Dan bangunan Tuhan. Bayangkan saja ladang. Siapa yang memberikan kehidupan kepada, Apapun yang ditanam di ladang? Siapa yang mengatur hujan? Kalau sawah, Masih bisa diatur airnya. Tapi kalau ladang, Kan lepas begitu saja. Kita tanam, Kita biarkan, Hujan turun, Sukur. Tidak turun, Mati. Nah, Hidup kita itu ladang. Siapa yang mengalirkan air, Untuk menghidupkan kita? Ya, Tuhan sendiri. Makanya, Bapak usbuk kita punya mototabisan itu sangat bagus. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dan, Memang, Hidup kita ditumbuh kembangkan oleh Allah, Melalui air dan roh, Yang selalu dialirkan kepada kita. Melalui gereja. Semoga Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih.